Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada obloh Sepandai-pandainya tuh paling melompat akhirnya jatuh juga Rizky Bilar muncul di sosmed dan marah-marah Menunjukkan aslinya bagaimana guys Hal itu bermula dari unggahan Ricardo Sinaga mantan manajernya Yang mengunggah sesuatu hal yang menurut Bilar Akhirnya mureng-mureng di sosmed pada malam hari ini Ada penibahasa yang artinya mencelakakan menipu atau berihara terhadap teman atau keluarga kerabat sendiri Apakah penibahasa tersebut? Hal inilah yang kemudian memantik memicu Rizky Bilar yang akhirnya muncul dan marah-marah Ya dalam unggahan yang kemudian ia hapus Rizky Bilar langsung mureng-mureng bilang Alah pansos kau kayak tau kejadian sebenarnya aja kau Dulu aku dekat Lesti kau larang-larang Kau bilang gak level aku Munafik kau Wow Borok masa lalu dibongkar Rizky Bilar marah-marah guys Padahal banyak yang menyebut Pengacaranya ya guys yang menyebut bahwa Rizky Bilar Kena tekanan fisikis Fisikis marah-marah ya Sabar Bilar ada yang menenangkan guys Kemudian juga ada yang langsung nyelentuk Bisa balas komentar orang lain gini Kok kata pengacaranya kena gangguan fisikis Berarti pengacaranya bohong dong Wow Telak Bilar langsung auto-nicep Dan komen tersebut tidak bisa dikirim Karena Rizky Bilar ngapus komentarnya tersebut guys ya Dari kemarin Bang Do kayak nyindir seseorang mulu ya Maaf Bang Do seharusnya kondisi saat ini ada baiknya Jadi penengah saja Lihat pemberitaan di luar sana Masya Allah dasarnya ngalahin kasus Sambo Berpikir gak sih jejak digital merusak mental anaknya di masa mendatang Ya tentu saja hal ini menjadi perhatian kita sekalian Dan para Lestifati Lover Yang tentunya tertarik dengan kemunculan Rizky Bilar Yang langsung marah-marah Ternyata dia tidak kuat dibully Dibully se-Indonesia raya guys Wah Netizen yang di luar sana Yang harus cerai Harus gini Itu hak prerogatif Lesti dan Bilar Jadi yang di luar sana Yang menginginkan Oh ini cerai, 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 cerai Padahal mereka tidak Belum tahu apa yang terjadi Biasanya yang menginginkan percerai itu adalah Setan Mudah-mudahan Kita gak menjadi setannya Kita mendoakan yang baik-baik Apa yang kita ucapkan hari ini Akan berbalik kepada kita Baik yang kita ucapkan Baliknya baik kepada kita Buruk yang kita ucapkan Buruk kepada kita Karena penduduk juga lagi Perjalanan fisikisnya Kemudian Bulu juga lagi menggeluskan Dan Bulu juga ada kesubuhan Memang tidak bisa dia Kesan kemarin Jadi kami mau Bagi hari ini belakang Berarti ini belakang Berarti belakang Nanti belakang Bisa datang dia Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Tapi saya sudah datang Kita sedikit Denganus fisikis Terima kasih telah menonton 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 Bye 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 Terima kasih telah menonton